Ya guys, balik lagi di channel aku untuk video kali ini Aku bakal ngasih tau gimana cara daftar BLT subsidi 1 juta dari pemerintah guys Tapi setelah berikut ini ya Oke, jadi baru-baru ini aja lagi booming Kalau ada bantuan subsidi dari pemerintah sebesar 1 juta Yang disalurkan oleh BPJS Genaga Kerjaan guys Nah, jadi nggak semua menerima bantuan itu guys Karena ada syaratnya lagi Oke, jadi syarat untuk menerima BLT subsidi 1 juta Yang pertama adalah warga negara Indonesia Ingat ya, WNI Jadi WNA nggak boleh terima subsidi ini Baik, yang kedua adalah merupakan pekerja penerima upah guys Jadi orang yang bekerja untuk orang lain ya guys Dan yang ketiga adalah aktif Aktif sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Hingga Juni 2021 Ini dibuktikan dengan nomor kartu kepersertaan guys Jadi ingat, kalian harus udah lama menggunakan BPJS Ketenaga Kerjaan guys Jangan yang baru daftar, baru terima info ini Langsung kalian daftar, nggak bisa guys Jadi kalian harus udah lama terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Nah, yang keempat adalah syarat yang paling penting Memiliki gaji di bawah 3,5 juta guys Ingat, memiliki gaji di bawah 3,5 juta Dan itu sudah langsung didaftarkan oleh perusahaan ya guys Jadi yang melapor itu adalah perusahaan tempat kalian kerja sendiri Dan yang kelima adalah pekerja berada di zona PPKM level 4 guys Ada yang bilang di zona PPKM level 4 atau 3 Tapi ingat, intinya di zona PPKM level diantara 3 dan 4 aja ya kita ambil Yang keenam, pekerja memiliki rekening bank aktif Nah, tapi di beberapa level aku cari tau juga Untuk penyeluruhan subsidi ini dilakukan oleh bank-bank di bawah naungan pemerintah guys Contohnya seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN ya guys Jadi wajib yang BUMN Kalian harus punya rekening di salah satu bank BUMN tersebut ya guys Nah, oke jadi langsung aja kita ke laptop Aku kasih nampak gimana cara cek kalian terdaftar sebagai peserta penerima subsidi 1 juta atau tidak Gitu, baik langsung kita ke laptop Kita udah di tampilan laptop ya Aku kasih lihat ini Nah, tugas kalian pertama adalah cari aja di Google BPJSTKU Ini ingat, cuma bisa dilakukan di laptop Lebih gampangnya dilakukan di laptop Ya, lebih gampangnya Kalian yang pertama cari aja di Google BPJSTKU Nanti otomatis yang keluar yang paling atas adalah link SSO BPJS Ketenagakerjaan.go.id Dan ini kalian klik Nanti aku bakal share juga linknya biar lebih gampang Langsung aja Di sini kalian lihat ada tampilan awalnya Masukin email kalian Dan masukin password kalian Aku kasih contoh Kalian klik saya bukan robot Ya, klik saya bukan robot Login Nah, di sini bakal kelihatan Di sini ada nick aku Aku bakal sensor Nama dan muka aku Nanti aku bakal sensor juga Di sini ada pilihan kartu digital Lihat saldo JHT Klaim saldo simulasi Dan di sini Langsung ada menu baru Yaitu bantuan subsidi upah Atau BSU ya Disingkatnya Kalian klik aja di sini Di sini nanti kalian langsung kelihatan nih Karena ingat Ini sebenarnya Daftarnya ini otomatis guys Sebenarnya ini otomatis Didaftarkan langsung oleh perusahaan Tempat kalian bekerja Jadi kalian gak usah repot Langsung ini Terdaftar oleh perusahaannya sendiri Gitu Nah, di sini kalian lihat Bantuan subsidi upah Data yang dilaporkan Kepada BPJS Ketenagakerjaan Masih dalam verifikasi Pernyata Persyaratan sesuai pemerintah ya guys Bakal zoom out dulu Data yang dilaporkan Kepada BPJS Ketenagakerjaan Masih dalam verifikasi persyaratan Sesuai permain akar nomor 16 tahun 2021 Jadi ini masih dalam proses verifikasi oleh tim Ya Masih dalam proses verifikasi Kalian tinggal tunggu aja Nanti kalau kalian mendekat verifikasi Dan kalian juga Salah satu orang yang Akan mendapatkan subsidi upah ini Dia otomatis akan mengkreditkan Dan Dananya ke rekening kalian langsung otomatis Kalian bakal dapat Uang 1 juta rupiah ya guys Nah Dan buat kalian Yang belum ada rekening di salah satu bank BUMN Karena aku langsung dibuatkan Langsung dibuatkan ya Biar Tidak ada kendala di kemudian hari guys Oke guys Sampai disini aja Video aku semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Bye guys See you Sub indo by broth3rmax